Ada yang suka, ada juga yang tidak. Ada yang berpendapat 100 hari pemerintahan Anis Sandi di Ibu Kota sudah banyak pencapaian yang pro-rakyat. Namun ada juga yang menuding kebijakan kedua pemimpin Jakarta ini kontroversial dengan banyak menabrak undang-undang. Kita akan mengulasinya malam hari ini, tepat di 100 hari kepemimpinan Anis Sandi di DKI. Bersama dengan Rik Rizkyana yang merupakan ketua Komite Harmonisasi Regulasi TGUPP. Selamat malam, Pak Rik Rizkyana. Sudah hadir, kemudian ada Gembong Warsona yang merupakan ketua fraksi PDI Perjuangan DPR di DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Gembong. Terima kasih. Sudah hadir malam hari ini. Ada Pak Nirwano Yogan yang merupakan akademisi tata kota dari Universitas Trisakti. Terima kasih. Sudah hadir. Kita akan mulai malam hari ini mungkin dengan melihat terlebih dahulu sejumlah hal yang kemudian paling tidak diklaim ataupun sudah diumumkan merupakan capaian-capaian ataupun juga masih dalam proses yang dikerjakan oleh Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno dalam bentuk infografis berikut ini. Dalam saat sehari ini memang ada jumlah hal yang cukup banyak sekali tapi yang kemudian menjadi sering diumumkan begitu ya. Ini mungkin ada yang versi lebih singkat ya yang menjadi tujuh janji Anies Sandi. Ya ini dia program rumah DP 0 rupiah yang kemudian sekarang juga banyak diapresiasi tetapi banyak juga yang mengomentari katanya rumah tapak kok jadi rumah susun begitu ya rumah lapis istilahnya dari Pak Anies. Kemudian program transportasi terintegrasi ya dengan istilah OKO Tripa ya Rikrik ya dengan 5.000 rupiah kemudian yang tidak kalah populernya kebijakan saya itu banyak yang menganggapnya sebagai gebrakan tapi juga ada yang meragukan dengan menutup Alexis dan kemudian ada beberapa hal yang lain. KJP Plus, KJS Plus dinilai belum terlalu jalan kemudian soal reklamasi ini juga polemiknya sampai ke tingkat nasional tapi sikap tegas juga disampaikan menghentikan reklamasi dan kemudian soal hentikan pengusuran ini juga masih menjadi banyak perdebatan tapi inilah pemimpin ya sebuah provinsi ataupun karakter pemimpin seperti itu pasti ada yang suka ada juga yang tidak tapi kalau kita lihat saya tidak mulai dari Pak Rikrik saya mulai dari Pak Gembong dulu kenapa saya ingin lihat Pak Gembong bukan kan memang harus diapresiasi begitu menjabat beberapa hari kemudian Alexis ditutup sesuai janji kampanye Pak kalau menurut Anda ini sebuah hal yang cukup positif tidak dari kinerja Anies Andi? dalam konteks penutupan Alexisnya positif oke tetapi apakah itu prestasi Anies Andi? bukan kenapa? karena memang dia sudah habis masa izin yang diberikan oleh Pemprov DG Jakarta jadi artinya penutupan Alexisnya bukan karena hebatnya Anies Andi menentukan kinerja di Pemprov DG Jakarta itu memang sudah habis waktunya dengan sendirinya sudah, dengan sendirinya dan kemudian follow up selanjutnya tidak ada penutupan tempat lain yang serupa kan gak ada, sampai dengan hari ini kan gak kita saksikan lagi apakah cuma analis terus Alexis tak kan gak juga jadi kalau kita hanya fokus pada Alexis saat itu oke kita tungguin jempol tapi persoalan yang seperti Alexisnya bukan satu-satunya faktanya sampai hari ini gak ada yang dilakukan oleh Pak Anies tapi kalau janji kampanyenya kan memang menutup Alexis tidak ngomong yang lain-lain Pak ya kalau sesuai dengan kalau mau mencoba dengan konsisten dengan janji kampanye ya tetapi itu juga bukan prestasi karena kan itu tadi saya katakan tanpa, tanpa dia janji kampanye pun itu dengan sendirinya yang gak ditutup kalau ada yang bilang misalnya pemimpinnya bukan Anies Andi bisa saja diperpanjang belum tentu juga tergantung evaluasinya tergantung evaluasinya jadi gak serta-merta seperti itu juga mas oke, baik Pak Ririk ada komentar kita mulai dari soal menutup Alexis dulu bukan prestasi dari Anies Andi jadi gini mungkin saya awali dulu dengan dengan apa namanya dengan bahwa seluruh visi misi yang dibuat Anies Andi itu itu berdasarkan data jadi berdasarkan survei sehingga apa? sehingga yang kemudian dijanjikan dan kemudian dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas penduduk Jakarta maka dari itu ketika kemudian misalkan ada terkait dengan polemik misalkan mengenai penutupan Alexis ya tadi seperti Mas Nia juga menyampaikan bahwa kalau gubernur lain barangkali bisa diperpanjang gitu loh karena kan walaupun belum tentu juga kata Pak Gembo belum tentu cuma kan most likely demikian karena apa? karena sebelum kita memutuskan untuk tidak memperpanjang ya tidak memproses apa namanya perpanjangan izin itu izin-izin untuk fungsi yang lain kan sudah diberikan oleh Pak Jarot oleh gubernur sebelumnya kan gitu loh maksudnya izin-izin yang terkait tempat-tempat seperti Alexis maksudnya? bukan jadi Alexis itu kan penggunaannya beberapa Pak ada hotelnya ada geria pijatnya ada ini macam-macam yang diberikan Pak Jarot yang mana? ya nah yang sudah diberikan oleh Pak Jarot ada beberapa termasuk kalau tidak salah geria pijatnya saya lupa lah ya secara detail cuma dari 5 kalau tidak salah izin itu sudah diberikan diperpanjang sebelumnya oleh Pak Jarot 3 nah yang 2 enggak termasuk mengenai masalah apa namanya ya pijatnya barangkali yang tidak diperpanjang jadi jadi artinya apa? artinya kalau seandainya misalkan bukan Pak Anisandi bukan Pak Anisandi bukan Pak Anisandi ya terus kemudian itu expirednya di zaman sebelumnya gitu ya barangkali diperpanjang karena itu sudah seolah-olah paket kan begitu justru-justru yang masa-masa masa Kadele Warsa itu izin geria pijatnya jadi saat itu yang ditutup geria pijat loh jangan salah loh yang berakhir itu geria pijatnya bukan Pak Jarot memperpanjang geria pijat tidak enggak-enggak justru maksud saya izin-izin yang lain ya justru yang sekarang expired di masa Anis adalah geria pijat nah yang sebelumnya beberapa bulan sebelum Pak Anis menjabat ya itu ada izin-izin yang lain termasuk hotel kalau enggak salah restoran dan sebagainya yang diperpanjang oleh Pak Jarot gitu loh nah jadi justru kita memutuskan yaudah alhamdulillah tinggal masih ada dua nih izin yang kemudian kita belum diperpanjang belum diperpanjang kan gitu loh ya akhirnya ditutup begitu ya akhirnya kita gak perpanjang jadi artinya kalau misalkan Alexis masih beropasi untuk hal yang lain ya yang di luar negeria pijat karena memang izinnya sudah diperpanjang sebelumnya gitu loh seperti itu baik pandai rohnya tanggapan Anda seperti apa karena biasanya begini ya ada pemimpin janji janji begitu banyak dan lain sebagainya kemudian untuk menagih menutup tempat-tempat seperti Alexis dan lain sebagainya itu kan biasanya hal-hal yang sangat sentif dibahas oleh pemimpin ya agak susah karena terkait mungkin dengan banking dan lain sebagainya selalu itu yang menjadi perbincangan rahasia umum seperti itu tapi ini kemudian saat itu ditutup sempat menjadi mengejutkan juga di publik gitu ya walaupun kemudian pandangannya tetap menjadi dua ada yang mengapresiasi ada juga yang berpandangan bahwa wah ini hanya kemudian semacam menghibur sedikit lah buat warga DKI tapi kalau pandangan Anda secara apa tata kota gitu kemudian gebrakan menutup Alexis ini menjadi sebuah gebrakan yang menjadi sebuah gebrakan ukuran keberhasilan tidak di seratus hari ini paling tidak ya ada tiga catatan saya dari pembantuan di lapangan yang pertama memang pada awal penutupan asleksis mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat nah tetapi yang dikatakan Pak Gembong tadi ya ada PR yang kedua sampai dengan sekarang ini kan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran izin termasuk badan pelayanan terpadu satu pintu ya belum memberikan informasi tindak lanjut dari penutupan tempat-tempat hiburan yang lain ini sebenarnya yang kita tunggu juga maaf diskotik daya mentuh udah Pak betul setelah itu ya tidak dipertanjang iya jadi artinya ada berarti ada ada Pak nah justru maksud saya ini kan kita tinggal lihat prosesnya aja yang sudah expired maksudnya gak bisa ditutup serentak bersamaan gitu gak bisa ya artinya artinya sih kalau menurut saya dalam konteks ini Pak Anies itu cukup bijaksana dalam melihatnya kalau orang dicabut izinnya begitu saja barangkali bagaimana mereka mau adjust nah kalau sekarang sudah tahu akan expired katakanlah satu tahun lagi oke mustinya kelihatan kebijakan apa namanya gubernur yang sekarang bahwa dia gak akan memperpanjang dia bisa masa transisi gitu loh kita gak gak sampai orang sembarangan mencabut apa namanya izin izin begitu saja tanpa apa namanya yang akan dikembangkan oleh Pak Anies yaitu tentang kota wisata halal pasca penutupan nangis ini kemudian timbul wacana akan menjadikan kota Jakarta menjadi kota wisata halal dan sebenarnya yang kita harapkan adalah harusnya keluar apa sih kriteria kota wisata halal kalau kita bicara di ini belum ya belum ada sementara kalau di Indonesia baru ada dua kota yang menyatakan sebagai kota wisata halal yaitu satu kota Mataram dua kota Banda Aceh nah ini kan ada contoh Jakarta akan menuju kemana ini nanti terkait dengan Pak Rick tadi bilang bahwa bagaimana dengan tempat-tempat hiburan lain yang masa izinnya habis dalam periode lima tahun ke depan karena kan terkait dengan konsep wisata halal tadi apakah tempat-tempat hiburan tadi seperti apa sih yang boleh dan yang tidak kadang kita try juga dengan sebagai kota investasi nah ini yang kita tunggu sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan ini harusnya keluar jadi maksudnya ketika dalam seratus hari ini belum ada kriteria wisata kota halal tapi kemudian tempat-tempat seperti Aleksi dan Diskotik Diamond tadi ditutup begitu artinya enggak masalah wajah-wajahnya kita tunggu saja begitu harusnya dengan penuntupan tadi diikuti karena apa ini kita bicara soal satu kepastian investasi kita bicara soal bagaimana pengusaha tempat-tempat hiburan tadi ada kepastian hukum apakah cukup satu tahun apakah lima tahun kan kita perlu ada kepastian itu satu kemudian yang kedua dinas parwisata terutama yang membawai bidang ini bisa langsung memberikan tempat-tempat hiburan mana yang diindikasikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan perizinan jadi dengan demikian masyarakat bisa menilai bahwa tadi ada keadilan setelah penuntupan Aleksi diikuti oleh Diskotik oleh tempat-tempat hiburan lain itu yang sebenarnya yang kita kita pantau baik ada yang menarik ketika di seratus hari ini muncul wacana beberapa waktu sebelumnya sebenarnya juga tapi dalam konteks seratus hari ini muncul wacana yang disebut-sebut dari fraksi PDI Perjuangan di DPRDKI akan melakukan interpelasi kepada Anis Sandi kenapa ini Pak Gembong kok tiba-tiba seratus hari ini bukan mengkritik misalnya atau mengapresiasi mengkritik kemudian malah mengajukan dengan mengadu wacana interpelasi ini disebut-sebut sama kader Gerinda disebut ini belum move on ini bukan masalah move on atau tidak move on tetapi adalah persoalan kita sebagai pemimpin DKI Jakarta harus mampu memberikan teladan dalam konteks penegakan hukum di Perjuangan DKI Jakarta oke disitulah itu titiknya poinnya ya poinnya disitu jadi ayo Pak Anis dan Pak Sandi berikanlah teladan kepada warga Jakarta contoh yang tidak taat hukumnya apa misalnya contohnya ketika Pak Anis menempatkan PKL di jalan Tanah Bank oke itu kan bertabrakan dan hukum yang kedua ketika wacana Pak Anis ingin mengoperasikan kembali memperbolehkan operasi kembali becak di Provinsi DKI Jakarta itu kan bertabrakan dengan perda hal-hal seperti inilah yang ingin kita pertanyakan bergumur itulah kita bertanya ya jadi sebetulnya bukan hal yang luar biasa Mas Indra jadi kita sebagai anggota Dewan ingin menggunakan hak kita sebagai anggota Dewan supaya maksimal peran kenapa tidak diundang rapat misalnya kalau istilahnya rapat dengan pendapat dulu misalnya kenapa langsung masuk menggunakan hak interpelasi kan salah satu hak yang istimewa di DPRD biasa saja hal yang biasa karena interpelasi nanti bisa masuk ke angket jangan-jangan kita lihat lagi perkembangan kayak bagaimana Pak Rikrik ada wacan interpelasi ini dengan tutu bukan tutu dingan dengan dugaan-dugaan yang diajukan melanggar sejumlah peraturan perundangan dalam kebijakan jadi gini saya enggak artinya mari kita secara jernih melihat perda-perda itu seperti misalkan perda tentang penataan tanah bank pengalihan fungsi dari jalan dari totoar segala macam dalam konteks yang di tanah bank itu itu dilakukan oleh pemerintah sebagai program pemerintah sama juga dengan beca juga itu merupakan program pemerintah pemerintah pusat atau pemerintah DKI artinya apa artinya itu tidak dilakukan oleh orang persorangan atau badan yang dilarang oleh dua perda itu Pak itu adalah setiap orang orang itu siapa Pak oke bunyinya begitu ya bunyinya begitu jadi dibaca lagi definisinya kalau dibilang setiap orang ya orang yang disebut orang itu siapa bukan Pemda tapi kalau program pemerintah boleh saya melihat di dalam perda-perda yang ada ya itu yang yang menjadi objek subjek yang dilarang itu adalah yang bukan pemerintah jadi kalau pemerintah punya kebijakan ya itu boleh saja diskresi betul iya ya kayak misalkan yang untuk perda beca ataupun apa tibum itu kan disebutkan setiap orang atau badan coba dilihat lagi definisi orang dan badan itu siapa bukan Pemda jadi artinya semua tidak bisa masuk kategori badan enggak bisa enggak bisa Bapak baca sendiri tapi begini Mas Yedra sebentar ini bedanya Pak kalau dalam konteks ini adalah program pemerintah termasuk DP0 Pak DP0 dikatakan melanggar ketentuan BI segala macam loh ketentuan BI ini sendiri mengatakan kalau itu program pemerintah boleh ada bunyinya begitu jadi artinya sekarang dengan segala macam perda aturan yang ada sekarang itu ternyata alhamdulillah ini pemimpin yang kemudian bisa merasakan apa namanya apa namanya getaran dari kebutuhan masyarakat aspirasi masyarakat itu masih dimungkinkan untuk melakukan diskresi ataupun bukan diskresi kalau diskresi barangkali penyimpangan ini melaksanakan program gitu loh ya dengan baik gitu loh jadi itu intinya secara sederhana tidak ada aturan perundangan yang dilanggar atau perda yang dilanggar karena itu hanya untuk perorangan dan badan bisa diartikan seperti itu Pak Gembong setelah jeda ya kita jawabnya kita bersama kami di Prime News sebelum kita jeda untuk break tadi Pak Gembong sudah siap-siap untuk menjawab tapi saya potong tadi nah sekarang silahkan Pak itu disebutkan dalam peraturan perundangannya perorangan atau badan jadi bukan pemerintah kalau pemerintah dalam konteks program boleh misalnya menutup jalan jadi baru tanah abang dan lain sebagainya menurut Pak Rikrik tadi ya Pak Rikrik mengatakan seperti itu kan itu kan diskresinya gubernur tapi begini ketika ketika bicara kebijakan itu kan arahnya kemana kebijakan itu saya selalu saya sampaikan bahwa sampai dengan 100 hari ini kebijakan yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Sandi baru sebatas kebijakan seolah-olah kenapa kok bisa kebijakan seolah-olah kebijakan seolah-olah pro kepada rakyat kecil tapi faktanya bahwa itu sebetulnya pemiskinan kepada rakyat kecil yang membuat ini bisa terbukti perkataan dari Pak Gembong apa contohnya misalnya contohnya begini ketika bicara hari gini kita bicara pengayuh beca harus yang dengan alokasi anggaran 77,1 triliun Pak Anies dan Pak Sandi mampu mengalih profesikan mereka kepada profesi yang lain maksudnya penarik beca penarik beca coba kita alih program misalnya di tukang bakso misalkan jadi pengusaha misalkan kita memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka lebih berdaya harkat dan martabatnya kita naikkan gitu loh hari gini di era era digital seperti ini ada orang mengayuh beca apa gak kasihan seperti itu inilah yang yang selalu saya katakan ini adalah kebijakan seolah-olah seolah-olah pro kepada era kecil tapi sebetulnya ada pemiskinan pada era kecil pemiskinannya dimana misalnya memersilahkan sekarang saya mau tanya tetap mengayuh beca mereka tetap mengayuh beca apakah mereka bisa bersaing dengan ojek online misalkan dengan ojek gak realistis dengan era digital seperti orang di rumah sambil tidur sambil tidur mas mohon maaf gak perlu cari keluar gak perlu keluar mereka tahu-tahu udah datang sampai di depan rumah hal seperti ini yang harus kita buat secara realistis kan gitu loh bahwa Pak Anies punya diskret oke lah itu silahkan tetapi sekali lagi dalam konteks pemberdayaan rakyat Jakarta ini yang harus kita dorong bersama-sama sebelum dijawab artinya saya mau luruskan tadi kalau soal yang tanah abang jadi tidak melanggar peraturan perundangan dengan penjelasan Pak Arikrik tadi saya tetap berpegang pada itu tadi bahwa ada undang-undang yang dilanggar undang-undang lalu lintas ada peraturan tentang ketertiban umum ada peraturan tentang tata ruang walaupun tadi kan argumennya seorang atau badan boleh ini kan kita kita masing-masing punya argumen tetapi sekali lagi bahwa jalan itu peruntukannya bukan untuk jualan itu asumsi yang kita kita kembangkan sehingga dalam waktu dekat ini coba kita akan kegalang kekuatan dengan tempat beraksi yang lain bagaimana kita menyikapi hal seperti itu oke masih terkait dengan tanah abang dulu ya sebelum kita bicara yang apa becak itu seolah-olah prorakyat kalau Anda melihat bagaimana Pak Arikrik secara keseluruhan yang kita garis bawahi dalam satu hari ini adalah menata kota itu perlu dengan etika menata kota dengan etika nah dengan etika itu maksudnya di kota ini kan kita sudah punya peruntukannya sudah punya aturan-aturan lainnya gitu kan nah begitu aturan-aturan ini dilanggar atau kemudian ada diskresi setiap kebijakan itu selalu dilihatnya jangan hanya parsial tapi kalau bicara kota begitu dia ada parsial maka kebijakan itu akan berlaku untuk seluruh kawasan di Jakarta nah dalam kasus tanah abang umamanya begitu PKL boleh berjualan di jalan boleh berjualan di trotoar tanah abang ya maksudnya parsial dalam kota-kota begitu dia boleh berjualan di trotoar boleh berjualan di jalan bagaimana dengan dampaknya terhadap pasar-pasar lain di Jakarta boleh nggak kalau PKL tadi berjualan juga melakukan hal yang sama di pasar Senin di pasar Jati Negara ini contoh bagaimana turun jalan semua semua turun jalan apa bedanya kalau memang tadi bicara soal keadilan gitu kemudian kemudian bicara becak dalam selain aturan hukum yang tadi ada dalam konsep penanganan becak ini kan yang kita lihat sebenarnya adalah kalau memang becak itu tadi boleh di kampung wisata sekarang apa bedanya kalau tadi becak tadi boleh di pemukiman yang membutuhkan artinya keluar dari perkampungan tadi tapi di permukiman pemukiman yang tersebar di seluruh Jakarta jadi ini kan jadi tidak selaras lagi dengan apa yang sudah dibuat dalam pola makro transportasi masal terpadu pada saat bersamaan sejak zamannya Pak Subtioso Pak Foke kemudian Pak Jogu Pak Foke kita sudah mempunyai pola makro transportasi masal yang terpadu yang sekarang lagi dibangun besar-besaran dimana disitu dijelaskan bahwa becak bukan bagian dari angkutan umum bukan alat transportasi bukan alat transportasi bahkan nah ini kan harusnya kita mengarah fokusnya ke sana kita bicara soal Jakarta ini bicara soal tata kota tadi nah etika tata kota itu yang kita lihat banyak sekali membuat orang menjadi gamang mas ini yang harusnya kita kembalikan karena bagaimana juga setiap kebijakan tadi berlakunya untuk sumilarah tidak bisa parsial sehingga jangan juga diskriminatif aturan untuk berlaku oke dua dulu ya Pak Rik Rik silahkan ditanggap jadi intinya soal yang pertama misalnya membolehkan PKL Tanah Abang kalau soal aturan perundangan tadi Anda melihat celahnya begitu kan bahwa itu bukan bukan kepada pemerintah tapi kepada orang orang berlang PKL benar tidak jualan di depannya TransTV atau POCNN di trotoarnya kan sama posisinya gimana Pak? jadi gini Pak yang namanya beretika peraturan itu yang jelas kan semuanya itu kan ditujukan untuk rakyat kebijakan demikian nah program itu kan program itu adalah hal yang spesialis dibanding dengan dengan aturan yang umum gak bisa kalau programnya ada di Monas yaudah di Monas kan gitu loh ya itu kan tergantung pengalokasian dari program itu dan itu keundangannya pemerintah DKI pemerintah DKI kan gak mungkin kemudian itu berlaku di Tanah Abang programnya di Tanah Abang terus kemudian berlaku di depan TransTV gitu kan gak begitu itu yang dikatakan Manantakota tidak parsialnya tadi bukan parsial ini bukan parsial ini program kan gitu loh program itu dalam arti pemerintah melihat kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya dibutuhkan satu solusi penyelesaian ya yang kalau toh itu bukan permanen kayak misalkan Tanah Abang itu kan bukan permanen Pak itu kan ditujukan penataan itu untuk sementara transisi karena apa karena sedang akan dilakukan pemenahan secara lebih terpadu lagi untuk tata ruang di Tanah Abang itu tapi kalau soal keadilan Pak bagaimana misalnya tadi justru keadilan di situ ya justru keadilan di situ itu adalah sesuatu yang mustinya ya menjadi titik tolak dari setiap kebijakan nah seperti untuk masalah becah yang jelas semua orang berhak untuk apa namanya untuk mendapatkan nafkah kan memilih ya memilih kehidupan yang layak memilih pekerjaan dan sebagainya kan begitu ya nah terus kemudian ya makanya ini dilihat juga programnya itu apa jadi jangan dilihat secara umum secara umum kan misalkan seperti misalkan ya beca misalkan itu kan kemudian akan tadi sudah dikatakan tujuannya wisata ya di kota tua misalkan di beberapa termasuk di di apa komplek-komplek yang barangkali di situ apa namanya jadi bukan untuk transportasi maksudnya bukan bukan itu bukan lebih kepada ini adalah memberikan pekerjaan karena apa Pak ya karena di awal kami mulai kampanye karena memang saya Pak Gemong pun tahu saya terlibat dari masa kampanye di awal kita mulai melakukan kampanye kita survei kita sudah menjelaskan bahwa top of mind dari penduduk Jakarta adalah bagaimana mereka bisa memiliki job security meaning apa ini kita mesti create job sebanyak-banyaknya kita mesti membuat semua orang kreatif untuk melihat kenapa memulainya dengan becak kalau memulai dengan becak itu adalah satu hal yang pada faktanya pun ya itu masih menjadi profesi di beberapa daerah gitu loh kayak misalkan pagi ini sore ini kami terus menerima aktivis lingkungan yang dia menyampaikan di daerah Jakarta Utara sebagian itu terus ada beberapa saya lupa detailnya itu masih ada becak dan diperkirakan becak di Jakarta masih beroperasi itu sekitar seribu Pak padahal dilarang ya dalam perdanya padahal dilarang nah sekarang ini kalau dibolehkan bisa dari 5 ribu nah justru sekarang kita yang dilakukan bukan pembolehan tapi penataan melokalisir nah kader itu inilah program gitu seperti itu jadi ya sekarang etikanya etikanya apa sih dalam konteks dalam konteks peraturan misalkan kalau peraturan kalau Bapak tanya kepastian hukum ini tadi Bapak nyinggung oh ini kepastian hukum gimana buat investor kali seperti di Alexis loh kepastian hukumnya jelas Pak izinnya cuma sampai tanggal segini hukum itu kan sesuatu yang pasti aturannya mengatakan izin sampai justru ini jelas justru jelas gitu loh kita menjadi tidak menjelas kalau misalkan oh ini izinnya bisa seumur hidup loh tiba-tiba dicabut misalkan nah itu tidak jelas jadi kalau bicara hukum itu ya parameternya mesti jelas jadi PKL boleh perjualan di tertomor Pak itu kan tadi saya bilang program oh iya maksud saya boleh nah itu kan program di tanah bank itu ya itu kan untuk sementara Pak ya sementara itu ada waktunya Bapak ya sementara ada waktunya ya ini sudah pernah diekspos ya berapa lama waktunya detail saya kurang paham cuma kan sekarang penataan itu sedang terjadi Pak desain segala macam kan gitu jadi bukan sementara tapi semen tahun kita baru 100 hari Pak gimana Bapak ekspektasinya 100 hari kita mau buat apa Pak gitu loh justru sekarang bagaimana kemudian kita memulainya dengan cara yang baik tanpa harus teriak-teriak tanpa harus bilang ini anggota DPR semua maling misalkan begitu kita ini jendir kepemimpinan sebelumnya ini maksudnya artinya kita kita melakukan sesuatunya itu Pak dengan justru dengan sangat beradab memperhatikan nasibnya seperti apa gak main tapi justru PDIP pernah menyebut bahwa komunikasi antara gubernur dan wakil gubernur harus lebih baik dengan DPRD oh ya iya nah itu justru sekarang yang terjadi kalau menurut saya sudah lebih baik sudah sangat baik Pak belum baik kalau menurut PDIP ya kalau menurut PDIP belum baik ya gak apa-apa kan PDIP kan hanya satu dari sekian praksi kan begitu tapi yang jelas tidak ada hal-hal yang kemarin mungkin dialami bicara DPRD kami lah yang tahu DPRD pasti kami lebih tahu lebih tahu bagaimana komunikasinya Pak sampai dengan hari ini sampai dengan hari ini selalu saya katakan tidak ada pertemuan bersifat informal maupun formal dengan gubernur dan wakil gubernur sampai dengan seratus hari ini kecuali pertemuan di rumah kopi morning di rumah ketua DPRD saat itu saat itu jangan salah sampai dengan detik ini fraksi-fraksi yang jumlahnya dari 10 fraksi itu kita belum pernah sekalipun kita diajak bicara bagaimana menata Jakarta 5 tahun ke depan arahnya kemana kita sama formal informal tidak pernah formal hanya satu kali bertemu kopi morning tadi waktu di rumah ketua Dewan ya ya saat itu karena apa kunjang ganjing saat itu persoalan si pari pola istimewa atau tidak istimewa itu persoalan mungkin Pak Gembong yang gak diajak berangkali Pak gitu loh oke boleh Bapak menyampaikan seperti itu boleh Bapak juga sampaikan kepada fraksi-fraksi yang lain faktanya sampai dengan hari ini tidak ada itu komunikasi yang baik dari mana semua fraksi ini dibandingkan dengan oh iya kecuali gak tahu fraksi pendukung fraksi yang lain tidak saya tadi tadi siang baru bersama-sama fraksi Masdem tidak pernah juga mengakunya ini 100 hari 100 hari baru satu kali ketemu di rumah ketua Dewan saat itu menjelang menjelang pelaksanaan pari purna istimewa kan gitu loh saat itu kan sudah gunjang ganjing istimewa atau enggak saat itu kan gitu loh baik apakah gara-gara ini kemudian ada interpelasi karena tidak pernah diajak ngomong nanti kita lanjutkan selanjutnya Pak Gembong tetap bersama kami di Prime News sebelum lanjut kebicaraan program per program ya tetapi ini menjadi menarik ketika terungkap dalam 100 hari ini paling tidak menurut PD Perjuangan Pak Gembong Warsono belum ada lagi komunikasi dengan antara gubernur wakil gubernur dengan DPRD DKI begitu Pak Rikri bagaimana Anda melihat ini apakah kemudian mampat kebijakan seperti tanah abang tidak pernah dikonsultasikan begitu paling tidak dengan DPRD jadi begini Pak komunikasi politik itu kan banyak bentuknya Pak ya banyak bentuknya ketika kemudian kita lakukan rapat dengan komisi antara Pemda dengan DPRD itu pun juga komunikasi antara Pemda dengan DPRD kan begitu ya melalui rapat-rapat itu kan komunikasi konsultasi buktinya Alhamdulillah kita bisa segera menyelesaikan APBD tepat waktu kan gitu loh maksud Anda itu salah satu wujud komunikasi yang baik komunikasi yang baik yang sebelumnya bisa sampai molor hampir tengah tahun Pak kita bisa di jaman pahok maksudnya nih ya saya gak tahu Pak ya yang yang molor di jaman pahok kan bukan rahasia lagi Pak itu Pak makanya artinya apa artinya saluran komunikasi kita baik jadi artinya ya artinya kalau personal komunikasi personal kan masing-masing punya kesibukan barangkali belum belum ketemu waktunya saja tapi Pak Gembong tadi menganggung beberapa fraksi yang Pak Gembong DPRD tahu kan tapi kan Pak Gembong itu kan satu dari sekian banyak anggota DPRD kan kita gak tahu Pak saya sih punya persepsi baik saja ya barangkali belum ketemu waktunya kalau untuk Pak Gembong barangkali begitu tapi intinya kalau dari dari sisi kelancaran program-program ya terus kemudian tadi APBD bisa selesai nanti insya Allah RPJMD juga itu sama-sama selesai terus kemudian bagaimana proses penarikan RAPERDA bisa baik juga itu kan itu kalau menurut saya itu itulah komunikasi yang maksudnya ada ukuran komunikasi itu diukur dari program yang berjalan itu termasuk APBD saya kira begitu oke bagaimana termasuk TGUPP yang tadinya kontroversial pun dia dengan pihak kementerian dalam negeri kan akhirnya kita guyup kan akhirnya itu dengan kementerian dalam negeri enggak termasuk DPRD kan ya anggaran kita disetujui kan salah satu kepercayaan kalau ukurannya begitu bagaimana Pak Gembong itu karena kita bukan menyetujui untuk TGUPP fraksi PD tidak menyetujui alokasi anggaran 28 miliar itu kalau fraksi IP kan ya beda persoalannya adalah itu adalah di Kemendagri Kemendagrinya juga tidak konsisten ketika evaluasi awal kan tidak boleh kan gitu akhirnya begitu evaluasi kedua akhirnya dibolehkan dengan ditempelkan dalam SKPD alokasi anggaran TGUPP itu maka ketika ketika rekrutmen TGUPP tidak transparan maka menyebelkan persoalan ini kan pengadaan barang dan jasa ini harus terbuka jasa ya harus terbuka enggak boleh itu hanya segedar memenuhi janji-janji dia merekrut orang-orang timnya dia enggak bisa kalau disebut kementerian tidak konsisten tadi berarti kan memang ada komunikasi ya bisa saja kepercayaan melakukan komunikasi dengan medagri tapi sekali lagi DPRD menolak ya karena itu atau freksi BDI perjuangan saja gini loh ketika ketika awal kita usulkan kemedagri kan gitu loh kemudian dievaluasi oleh kemedagri evaluasi kemedagri adalah menolak alokasi anggaran TGUPP karena itu timnya gubernur maka alokasi anggarannya diminta untuk apa ditempelkan dalam anggaran operasionalnya gubernur itu yang pertama nah dengan bahasa seperti itu dari kemedagri maka mungkin gubernur melakukan lobby ke kemedagri akhirnya boleh caranya bagaimana itu ditempelkan alokasi anggaran 20 komaskian 28 komaskian miliar itu ke Bapak Da oke baik baik ini kan oke bolehlah kita bisa membuktikan juga ketemu komunikasi tidak secara ancar tidak tapi ada muncul paling tidak pengakuan yang berbeda kalau Anda melihat ini bagaimana dalam 100 hari kondisinya masih begini ini wajar atau bagaimana ya tentu kalau kita melihat ini kita sebenarnya juga agak berhatin sebenarnya berarti kan masih ada persoalan yang belum selesai di periode sebelumnya dengan sekarang nah ini nanti akan terpaut dengan apa dengan program-program pembangunan kota selanjutnya kalau kita bicara tadi di layar masih ada 7 janji di dalam RPJMD ini kan ada 23 janji yang harus dipenuhi yang dalam akan 25 tahun ke depan nah harusnya kan kita menjadi bahan evaluasi 100 hari ini program-program apa yang sudah program-program apa yang belum dan program-program apa saja yang menghadapkan kendala nah contoh kalau kita bicara umpamanya yang kemarin berdiluncurkan rumah DPN Rupiah ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu terus kemudian apa yang jadi persoalan juga bagaimana dengan program terdahulu seperti pembangunan rumah Rusun Rusun Awad itu ada 6 lokasi yang tahun lalu seharusnya sekarang ini sudah ada progres Maret bahkan juga Juni besok itu harusnya selesai walaupun bukan program kamarnya tapi harus dilanjutkan betul kan kita bicara sokal hunian bicara bukan siapa gubernurnya ini kan juga harusnya kita perlu juga evaluasi di samping tadi yang apa yang hunian vertikalnya tadi jadi ada program yang harus kita kejar kemudian yang kedua kalau kita bicara tadi bicara oke otrip ini kan kita bicara soal pembangunan pola makrotransportasi terpadu sebenarnya jangan diganggu dengan kegiatan-kegiatan atau program kegiatan yang justru menjadi kontraproduktif seperti apa misalnya tadi kalau kita bicara pecak itu gak nyambung dengan oke otrip tadi ya gak nyambung dengan oke otrip tidak nyambung dengan pola transportasi terpadu nah akibatnya apa energi kita nanti habis hanya untuk bahas disitu dengan berkutat pada aturan hukum nah ini PR-PR yang harusnya juga mestinya SKPD yang terkait itu memberikan apa semacam bantuan bahwa kita ini sudah punya loh pak nah gitu kan artinya jadi kalau kita bicara apa becak pasti dinas perhubungan yang harus berkenan gitu kan jangan sampai nanti dibuat aturan tapi kalau becak tadi konteksnya wisata tadi bagaimana tadi di dalam perdana nomor 8 tahun 2007 kan tidak menyebutkan itu hanya di kampung wisata namanya perdana itu kan untuk seluruh wilayah di KAI tadi maksud saya tidak diskriminatif tidak persiap nah itu yang harusnya jadi pertimbangan juga jangan sampai nanti keluar aturan baru entah itu pergup atau perda yang lain yang membawahi payung tentang becak umamanya ini energi kita habis disitu berarti paling tidak 100 hari ini sudah ada penilaian terlihat tabrakan pak program yang antara okeotrip dengan becak tadi nanti Pak Rik Rik akan menjawabnya ya kami segera kembali untuk mengulasnya tidak panjang sisa waktu di segmen ini Pak Rik bisa mengomentari apa yang disampaikan Pak Nirwono tadi terkait dengan okeotrip becak tapi saya ingin bertanya juga dalam 100 hari ini begitu menurut Anda apakah sudah clear orang mungkin bicara memwujudkan janji dan lain sebagainya tapi mungkin dalam 100 hari ini sudah clear tidak visi arah pembangunannya yang akan dicapai oleh Pak Anies dan Pak Sandi ini sudah jelas tidak menurut Anda yang jelas di awal kampanye maupun di awal pemerintahan Pak Anies Sandi sudah jelas directionnya bahwa itu sesuai dengan gambar dan di kampanye dan tiga program besar job creation terus kemudian affordability living sama kemudian tiga education ini kelihatan sudah sangat kelihatan dari panel rupiah menunjukkan affordable living persis jadi semua itu bermuara pasat tiga termasuk program-program yang ada job creation yang apa contohnya yang paling tidak sekarang kelihatan job creation itu okeoc pak itu kan masif pak ya masif targetnya pun insyaallah bisa tercapai lapan pekerjaan itu akan tersedia dari okeoc itu ya ya okeoc terus kemudian termasuk ya tadi pilihan pekerjaan termasuk menjadi menjadi tukang beca pada saat apa namanya untuk pariwisata itu bagian dari pilihan jadi semua pilihan job creation job creation affordability living dan education 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 belum terlihat ini ya education kan ini pak KJP plus itu sudah terbagi KJP plus itu kan penyaluran untuk yang 2007 yang masih programnya gubernur sebelumnya itu baru akan selesai Mei pak oke jadi untuk yang plusnya itu pak nanti itu baru mulai Juni setelahnya setelahnya pak jadi ini sudah ada ya sudah ada jadi penghabisan anggaran dari yang gubernur sebelumnya itu bulan Mei jadi baru akan terasa nanti Juni pak ya Juni itu aduh luar biasa nanti pak baik Pak Gembong 100 hari apakah PDEP berharap semua sudah terwujud paling tidak program-program yang dikampanyekan dan sering diulang-ulang ataukah Anda berharap sebenarnya PDEP sudah melihat Anis Andi ini punya arah yang jelas atau tidak dalam 100 hari enggak objektif juga kalau PDE perjuangan menuntut semua harus selesai dalam waktu 100 hari oke realistis berarti ya enggak mungkin lah oke tapi dalam waktu 100 hari ini harusnya warga Jakarta bisa dipertontonkan oleh Pak Anis Andi kita mau dibawa kemana artinya fondasi pembangunan Jakarta itu 100 hari sudah nampak yang sekarang ini sudah nampak belum sama sekali belum nampak tadi job creation orientasinya oke lah katakanlah bicara oke oce apa sih oke 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 oce di kecamatan cuman ya kalau bahasa mohon maaf dengan saya sitir bahasanya teman kita dari apa itu partai ya ada kolega ada kolega saya itu program cuap-cuap program cuap-cuap oke oce program cuap-cuap program cuap di tingkat kecamatan sosialisasi-sosialisasi yang sebenarnya tidak jelas cenderungannya kenapa saya katakan tidak jelas cenderungannya setelah sosialisasi mereka tidak diberikan suntikan modal juga kan begitu persoalan kita persoalan kita adalah bagaimana memberdayakan mereka itu kan perlu suntikan modal nah ketika ada persuntikan modal yang menjadi persoalan adalah bunganya juga besar juga itu loh mas Indra jadi disinilah dari teman kita demokrat teman kita demokrat menyampaikan seperti itu enggak ini program cuap-cuap aja saya hanya menyitir mohon maaf gitu loh tapi setelah kita tapi Pak Gemung melihat sendiri memang cuma cuap-cuap aja setelah kita saksikan faktanya adalah mereka seperti itu cuap-cuap karena mereka tidak tidak diberikan bantuan modal juga padahal janji kampanye ini adalah mereka diberikan suntikan modal kepada kalau itu dikatakan tahapnya memang masih dalam tahap sosialisasi dulu bagaimana karena kan 100 hari kan begitu sosialisasi kan harus ada jelas arahnya kan begitu ketika sosialisasi dikatakan kejamatan kan oh nanti akan begini Bapak Ibu sampai punya usaha ini nanti Pemprov akan melakukan ini sampai punya usaha ini Pemprov akan melakukan ini kan seperti itu sehingga ketika orang datang sosialisasi akan tahu gambarannya mau kemana yang sekarang belum ke sana enggak ada mas oke jadi masih ngambang saya belum melihat gambaran lima tahun depan kita mau kemana walaupun Pak Riri mau menjawab tapi memang waktunya sudah habis sih katanya Pak Nirowono catatan Anda kira-kira sudah terlihat belum 100 hari ini sudah terlihat atau belum terlihat sama sekali atau ya sudah mulai terlihat jelas tapi masih mungkin ngelanggar aturan-aturan yang ada ya seharusnya ada tiga catatan yang pertama Mbak Peda saat ini sedang menyusun draft RPCMD ya rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 disitu akan terbacakan visi, misi, dan 23 janji kerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan nah ini nanti satu tahun mungkin kita baru bisa menilai apakah 23 janji yang kemarin sudah diumumkan dalam RPCMD tadi sudah dilakukan gitu nah yang terpenting bagi kami adalah berbekal nanti RPCMD sebaiknya dalam menata kota kita harus beretika gitu karena kita mengajarkan kepada masyarakat juga untuk tertib kota tertib kotanya bahagia warganya nah itulah yang sudah mengarah ke sana tidak? belum kalau kita bicara diskusi panjang banyak sekali pro kontra sepadanya nah kita harapkan dengan adanya nanti RPCMD yang dipublikasikan kepada masyarakat masyarakat akan tahu persis lima tahun ke depan Jakarta akan dibawa kemana silahkan nanti dinilai apakah sesuai atau tidak oke tapi layak diberi waktu diberi kesempatan lagi atau diinterpelasi lanjut ke angket kalau menurut kalau secara teknis memang 100 hari kan belum bisa memberi penelan secara umum kita harus fair di situ betul lah nanti pada Oktober tepat satu tahun kita akan bisa membaca seperti ke arah mana dan bagaimana praktek di lapangannya mas baik kita ucapkan terima kasih kepada Pak Nirwono Pak Arikrik dan juga Pak Gembong kita lihat kita beri kesempatan dulu kerja dari Ani Sandi ini tapi 100 hari paling tidak inilah diskusinya ada pro kontra ada yang suka dan ada yang tidak suka ada yang puas dan ada yang belum puas terima kasih atas waktu yang malam hari selamat malam dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetap lah bersama Prime News